Intro AC Milan menambah nafas di Liga Jambi AC Milan menjaga asas setelah menang tipis 1-0 melawan Atletico Madrid pada match di kelima grup Liga Champion di Estadio Wanda Metropolitano, Kamis Dinihari. Goal tunggal Mesias merubah kedudukan Milan di Papan. Kedua tim langsung bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal pertandingan. Berawal dari upaya Hernandez ke gawang Atletico di menit pertama dan langsung dibalas oleh Carrasco, tapi dihentikan oleh Selemikers. Di menit ketiga, Carrasco menyerang dari sisi kiri kemudian melepaskan umpan terobosan ke tengah kotak penalti yang berhasil disambut oleh Depaul dengan tendangan kaki kanannya. Tapi itu masih melebar dari sasaran. Di menit ketujuh, Milan membalas dengan serangan yang diinisiasi oleh Dias. Ia berlari kencang ke area pertahanan Atletico kemudian melepaskan tembakan langsung ke gawang tapi upayanya tersebut masih meleset dari sasaran. Semenit kemudian, Dias menyerang dari sayap kanan dan jirot mendukungnya di kotak penalti. Gelendang itu mencoba untuk menemukan rekan setimnya di tengah tapi umpanya dipotong oleh Savic yang membuat intran si penting. Selanjutnya, Depaul memanfaatkan umpan penik dari Koke dan melepaskan tendangan ke gawang Milan dari luar kotak penalti namun usahanya melambung di atas Bistar. Di menit ke-22, Lorente melompat ke sayap kanan dan memberikan umpan balik yang berbahaya ke dalam kotak. Griezmann memiliki kesempatan untuk menembak pertama kali tapi dia gagal melakukan tendangan sebelum Suarez keluar dari kotak penalti. Dias membuat rebosan lagi untuk Milan dan mencoba meluat jirot di area pertahanan Atletico. Namun, dia dan pemain Perancis itu tidak berada di halaman yang sama dan umpan terobosannya keluar untuk tendangan gawang. Di menit ke-34, Calhulu mengarahkan umpan silang ke dalam kotak untuk menemukan Hernandez. Dia melakukan tembakan pertamanya dengan setengah volley tapi usahanya masih melebar dari tiang kiri. Bebak pertama berakhir dengan skor kacau mata. Selanjutnya, di babak ke-2, peluang tercipta bagi Milan di menit ke-47. Saat Selemakers menerobos masuk ke kotak Atletico dan menembak rendah dan keras ke gawang namun masuk bisa digagalkan oleh penyelamatan bagus dari Oblak. Sejurus kemudian, Atletico membalas dengan serangan oleh Lemar di sayap kiri dan memotong ke dalam dengan kaki kanannya untuk menembak ke gawang tapi dia mengirimkan usahanya langsung ke Tataru Sanu dan bisa diamankan dengan mudah. Di menit ke-64, Lorente harus berpacu kembali untuk menutupi bola panjang ke depan dari tim tamu. Dia sampai di sana tepat di depan Hernandez untuk membersihkan ancaman meskipun dia mendapat pelanggaran dengan cara apapun dari pemain Perancis itu. Di menit ke-71, Ibrahimovic mengirim Mesias ke sisi kiri dalam dan dia memotong bola kembali ke tengah. Bagaioko menyerang dengan umpan silang tapi dia melihat tendangan rendahnya di blok oleh Savi. Milan akhirnya berhasil membuka keunggulan di menit ke-87 melalui gol yang diciptakan oleh Mesias dengan sendulan saat menerima umpan dari Cassie. Cassie melakukan dengan brilian di sayap kiri untuk menyerang pertahanan Atletico sebelum memberikan umpan silang dari kaki kiri yang sempurna. Kemenangan Milan telah benar-benar merubah kelas mengrube mereka sekarang bergabung dengan Atletico dengan 4 poin dengan Porto kembali mengungguli tim Spanyol itu kembali ke posisi kedua. Ex-Kurir Kulkas yang jadi juruselamat AC Milan di Liga Champion Junior Mesias yang di masa silam sempat bekerja serabutan sebagai gurur mesin dan kulkas kini tampil sebagai juruselamat AC Milan di Liga Champion. AC Milan dihadapkan dengan misi wajib menang kalah melakoni laga tandang ke markas Atletico Madrid Wanda Metropolitano pada match di kelima Liga Champion 2021-2022 Kamis dini hari. Misi menang AC Milan tuntas berkat gol sendulan dari Junior Mesias Junior Mesias benar-benar muncul sebagai juruselamat. Pasalnya, jika laga tetap berkesudahan Imbang 0-0, Milan dipastikan akan tersingkir dari Liga Champion. Saya senang dengan hasil pertandingan. Kami butuh kemenangan dan terus berjuang, masih banyak hal yang harus dilakukan. Kata Junior Mesias yang masuk pada menit ke-65 menggantikan Radek Runik. Kami perlu terus menjadi rendah hati, ini adalah kesuksesan terbesar dalam karir saya. Namun, saya mesti melanjutkannya dengan seimbang. Saya melihat bolanya, saya tak berpikir dua kali dan mencerpausannya ke gawang. Saya mempersembahkan gol ini kepada keluarga dan teman di Brazil. Serta, buat mereka di Milan yang percaya kualitas saya, ujar Junior Mesias lagi. Lumrah, jika Junior Mesias menyebut golnya ke gawang Atletico sebagai kesuksesan terbesar, bayangkan, 3 tahun lalu Junior Mesias masih berkutat di seri D alias kasta keempat sepak bola Italia. Pada awal kedatangannya ke Italia, karir sepak bola Junior Mesias sempat tak tentu arahnya. Ia pernah menjajal sejumlah pekerjaan serabutan mulai dari mengumpulkan puing perabotan gedung sampai tukang antar mesin cuci dan kulkas. Pada awal kedatangannya ke Italia, Junior Mesias hanya melihat sepak bola sebagai sebuah hobi. Siapa sangka, Junior Mesias yang musim lalu bermain dari Crotone di seri A, kini bisa tampil sebagai jurus lemat AC9 di Liga Champion. Mimpi bisa menjadi kenyataan, Anda hanya perlu mempercayainya. Itulah salah satu kalimat pertama Junior Mesias saat diperkenalkan sebagai pemain AC9 pada September silat. Kekuatan mimpi Junior Mesias menjaga AC9 lolos ke fase 16 besar Liga Champion 2021-2022. AC9 perlu meraih hasil maksimal kalau meladani Liverpool di San Siro pada laga pamungkas Gruppe sebalik berharap Porto gagal menang saat bersuah Atletico. Krisis cedera Milan bertambah parah, usai Oliver Giroud jadi tumbal kemenangan. Ada lebih banyak kekhawatiran cedera untuk Milan yang terancam semakin memburuk saat Oliver Giroud ditarik keluar karena kemungkinan cedera hamstring selama pertandingan Liga Champion melawan Atletico Madrid. Striker Perancis Oliver Giroud dipercaya turun memimpin serangan saat AC9 berusaha mencari kemenangan wajib atau saat Atletico Madrid dimatch di kelima babak penyisian grup Liga Champion di Wanda Metropolitano pada kamis tinih hari. Tapi di menit ke-66, mantan Bumber Arsenal dan Chelsea itu berhenti tiba-tiba saat berlari mengejar bola dan kemudian memegangi hamstring kakinya. Tak mau mengambil resiko, manajer Stefano Pioli kemudian menariknya keluar untuk digantikan oleh Selatan Ibrahimovic. Fakta bahwa dia berhenti di tengah-tengah lari pendek dan memegang hamstringnya menunjukkan kemungkinan adanya robeka. Jika dikonfirmasi, jenis cedera itu akan membutuhkan beberapa minggu di pinggir lapangan untuk pemulihan cedera-nya. Padahal, pemain Bursa 35 tahun itu baru saja kembali dari masa istirahat karena cedera, dengan dia sejauh ini telah mencetak 4 gol dalam 12 penampilan musim ini di Serie A dan Liga Champion. Tentu saja menjadi berita yang buruk bagi pelatih Stefano Pioli karena dia sudah melakukan perjalanan ke Madrid tanpa sejumlah pemain karena cederanya seperti Ante Rebic, David Calabria, Fikai Tomori, Mike Magnan, Alessandro Blizzari, dan Samuka Stileo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!